Halo guys, kalau kamu pengen punya HP 5G tapi budgetnya terbatas tenang aja karena kita bakal ngebahas 7 HP 5G termurah di tahun 2024 yang punya performa gahar dan fitur-fitur kekinian HP 5G kini udah banyak banget pilihan yang murah bahkan dengan budget 1 jutaan pun kamu udah bisa bawa pulang HP dengan performa gahar tersebut penasaran apa aja HPnya? langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 daftar HP 5G termurah yang tersedia di pasaran saat ini yang pertama, ITEL P55 5G HP ini berhasil jadi salah satu HP 5G termurah sekaligus jadi HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai RAM Plus hingga 6GB lagi serta internal 128GB yang juga bisa ditambah pake kartu microSD menariknya memori yang dipake udah UFS sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat performa gamingnya juga juara banget mau dipake main MLBB PUBG Mobile hingga yang grafiknya paling tinggi seperti Free Fire pun sangat menyenangkan di sektor fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani 1 kamera bonus kualitasnya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan bahkan perekaman videonya pun udah bisa sampe resolusi 2K30 maupun 1080p 60fps ini jelas jadi keunggulan yang jarang banget ditemui di harga 1 jutaan namun yang kurang darinya adalah soal layarnya yang belum Full HD dan sensor gyro nya belum hardware kalau tertarik link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya yang kedua Redmi 10 5G HP 5G pertamanya Redmi ini pada saat awal rilis harganya 2,8 jutaan tapi sekarang udah turun jadi sekitar 1,6 jutaan aja chipsetnya pake MediaTek Dimensity 700 dan disokong RAM 6GB yang bisa nambah 2GB lagi pake fitur RAM Expansion untuk internalnya sendiri 128GB yang bisa diperluas dengan menggunakan slot microSD layarnya pake panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate nya 90Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan yang suka foto ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor untuk efek bokeh serta kamera depan 5MP HP ini menanam baterai 5000mAh yang didukung 18W fast charging dan telah dilengkapi charger 22,5W dalam paket penjualannya namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G HP ini tidak punya NFC berikut ini spesifikasinya dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi yang ketiga Infinix Hot 20 5G HP 5G termurahnya Infinix ini awalnya punya harga 2,5 juta namun sekarang udah banyak yang jual mulai dari 1,6 jutaan aja Infinix Hot 20 5G ini menarik perhatian dengan performa yang cukup kencang berkat chipset MediaTek Dimensity 810 layarnya yang luas dengan refresh rate 120Hz juga bikin pengalaman pakai jadi lebih mulus performanya pun disokong RAM 4GB dan storage 128GB UFS 2.2 sehingga minim sekali kemungkinan untuk nge-lag sebagai HP yang udah bisa support 5G Infinix Hot 20 ini juga udah ngasih fitur NFC untuk memudahkan proses pengisian e-money ataupun transaksi digital lainnya namun yang kurang dari HP ini ada pada kameranya yang gak punya lensa ultrawide dan tidak ada stabilizer video yang merupakan efek tidak supportnya gyro hardware secara keseluruhan Infinix Hot 20 5G ini cocok buat kalian yang prioritasnya pada harga terjangkau namun performanya andalan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate nya yang keempat Tecno POVA 5 Pro 5G HP ini punya desain khas HP gaming mahal dengan lampu LED strip yang akan menyala ketika ada panggilan masuk maupun ketika bermain game performanya gahar berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadankan RAM 8GB dan internal 256GB mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41fps di settingan lowest 60 layarnya sendiri berpanel IPS ukuran 6,78 inci resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang mulus lalu baterainya 5000mAh dengan fast charging 68W yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit dan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja HP ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang fungsinya membuat pengguna bisa main game sambil ngecas tanpa perlu khawatir gampang panas dan HP gampang rusak namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya yang tergolong standar dan juga tidak ada lensa ultrawidenya kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta spesifikasi dan harga terupdate-nya yang kelima Samsung Galaxy M15 5G untuk budget 2 jutaan mending pilih HP ini aja karena daya tahannya lama dan performanya kencang Samsung M15 hadirkan baterai jumbo 6000mAh yang awet dan disupport fast charging 25W sehingga ngecas penuh cuma butuh waktu 1 jam 50 menit performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90fps dan mainin PUBG settingan Smooth Ultra juga mulus mentok di 40fps bahkan gyro-nya juga responsif karena udah hardware lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll tiktok fotografinya pun lengkap ada kamera utama 50MP ultrawide 5MP, makro 2MP dan kamera selfie-nya 13MP ada pun OS yang berjalan udah langsung pake Android 14 yang bakal dapetin update 4x hingga Android 18 namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speaker-nya juga belum stereo dan tidak ada charger bawaannya juga link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya yang keenam Poco X5 5G HP ini adalah HP yang udah turun 1 juta dari harga awalnya spesifikasinya jadi mantep untuk kelas 2 jutaan dengan chipset 5G Snapdragon 695 dan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang berjenis UFS ada juga dynamic RAM expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40fps tanpa adanya kendala bahkan gyroskopnya juga udah sangat responsif karena memang udah hardware layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi full HD plus dan refresh rate 120hz untuk kemulusan saat scroll sosmed semua itu ditopang baterai 5000mAh dan fast charging 33W yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K kalau tertarik linknya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya yang ketujuh Redmi Note 13 5G HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi full HD plus refresh rate 120hz dan udah punya pelindungan Gorilla Glass 5 kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP serta di depan ada kamera selfie 16MP kalau untuk baterainya ini 5000mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIMnya hybrid link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi serta harganya jadi itulah 7 rekomendasi HP 5G termurah yang worth it dibeli saat ini terima kasih yang udah nonton dan like semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih